Halo semuanya selamat datang di channel Kulzeria kali ini Aku akan melanjutkan kembali game Life is Strange Dan kemarin kita sudah sampai di kantor kepala sekolah bersama si Chloe Untuk mencari bukti dan juga data-data milik siswa di Blackwell ya Kita mulai mencari Gak ada disini Bukan juga Filesnya dimana-mana ya Kita harus mencari ke seluruh ruangan Ah nah ini dia Ini data milik si Nathan GPA nya 3,7 Kalau yang tidak tahu GPA itu IPK ya kalau di Indonesia Aku gak mau baca gak penting juga Ini milik kita GPA nya cukup rendah juga 2,8 Lumayan Gak pintar-pintar banget gak bodoh-bodoh juga Ini milik si Victoria kita lihat Lumayan bagus sih 3,9 Gpa nya Aku gak mau baca juga gak penting Tentu saja aku yakin si Warren itu anak yang baik Kita lihat GPA nya Tuh kan 4,0 Dia adalah siswa yang berprestasi Oke ternyata kita masih belum selesai Kita cari 2 file lainnya Ada disini kah Nah ini dia Milik si Rachel Wah panjang banget Oke kita baca sedikit Di bagian update si Rachel katanya telah berhenti hadir di kelas Selama berbulan-bulan ya Dan dia tidak melakukan kontak kepada siswa lainnya Lalu di bagian brief summary Si Rachel Amber ternyata siswa yang berprestasi juga Lalu di bagian bawah ada surat dari LT Chris Rossi Dia adalah polisi ya Katanya penyelidikan tentang si Rachel Amber telah dihentikan sepenuhnya Entah kenapa mungkin polisi juga menyerah ya Karena si Rachel Amber tak diketemukan Bad Chloe Dia dikeluarkan dari sekolah ya Kita baca GPA nya paling rendah dari siswa lainnya 1,7 Di brief summary nya katanya si Chloe itu siswa yang berpotensi Tapi ya karena kelakuannya yang kurang baik dan juga kurang respect kepada teman-temannya Makanya dia dikeluarkan Di bagian update si Chloe sudah bukan lagi siswi Blackwell Oke Sisa satu file lagi kah Lalu dimana Di meja kah Ini ada surat Oh ini surat petisi dari Miss Grant Kita gak perlu baca karena kita sudah tahu Itu petisi Ini surat dari ayahnya si Nathan Apa? Ada botol whisky? Memangnya boleh ya Minum yang begituan di sekolah Oke dimana Disini ada lampu Oh ini Yalah Dari tadi Bolak-balik Ternyata ada disini Oke ini milik si Kat Kat Beverly Mars GPA nya sama seperti si Victoria dan juga si Nathan Ya 3,9 Dan katanya si Kat Mars adalah siswi yang baik Dia tidak pernah alpha di sekolahnya Lalu ada surat dari perawat sekolah Katanya si Kat Mars Menderita Physical Trauma Di bagian update nya cuma menceritakan tentang Video yang viral itu Kita sudah mendapatkan tiga Filenya Hai Chloe Aku sudah menemukan filenya nih Si Chloe sepertinya menemukan sesuatu juga Si Chloe sepertinya menemukan sesuatu juga Hmm Hmm Berskot 3 He's so money And you know that Prescott's dropped major bank to bury Nathan's real file Look it reads like a rap sheet Bad grades, teacher complaints, secret probation But I was expelled At least Nathan was finally suspended Check out that note Open it It's just some crazy drawing It's not a drawing Look Rachel in the dark room Rachel in the dark room Hmm, apa artinya itu? Aku masih tidak mengerti Masih banyak misteri yang belum kita ketahui Apa? Ya Please jangan mencuri apapun Apa itu? Oh, uang Please jangan ambil itu Itu untuk sumbangan Tentu saja kita akan Leave the money Aku tidak mau mengambil uang milik Orang lain yang bukan hak kita Pasti ada jalan lain Untuk mengatasi si Frank Dan juga membayar utangnya si Chloe Untuk saja si Chloe mengerti ya Gak keras kepala gitu Mari kita pulang Kalau begitu Ya, aku tahu Tapi tetap saja Kita tidak boleh mengambil milik orang lain Apalagi itu untuk sumbangan Orang-orang Maaf Cacat Gerak-geriknya aneh banget What? Si Max setuju Kita beneran akan berenang nih Hati-hati tertangkap loh Ya Aku tidak mau di-drop out Seperti dirimu Chloe is so psyched for girls night out So I better follow her evil plan Oke Jadi kita akan mengikuti rencananya Boys or girls Kita kan cewek Maksudku Karakter di dalam gamenya cewek ya Tentu saja Hmm Tapi aku penasaran sih Dengan locker cowok Pastikan si Max Selalu pergi ke locker cewek Kalau sedang olahraga ya Jadi ini kesempatan bagus Untuk kita pergi ke locker cowok Oke Kita ikuti dia Sambil melihat-lihat Ada apa saja di Ruangan cowok ini Apa nih? Kaleng Lalu ada jaket juga Oke Jacket black whale ya Kirain itu jaket milik si Nathan Warnanya sama Oke Dana I know I'm on a hole But I still care about you Love Logan Oke Jadi si Logan mungkin Cinta pada si Dana Wajar sih Karena si Dana itu Ketua cheerleader ya Oke Itu gak boleh dibaca Hehehe Oke No worries It's all bad Oke Lalu ini apa? Oh Rokok elektriknya Nah ini dia Locker si Nathan Mungkin kita bisa menemukan sesuatu Oh Sudah kuduga Isinya adalah narkoba Hehehe Tapi kenapa Anehnya gak ketahuan gitu Padahal lockernya gak dikunci Kepala sekolah Pasti ada hubungannya nih Oh ini busa yang Kalau kalian gak bisa berenang Pasti akan pakai ini nih Supaya bisa mengambang Di kolam renang Kok ada yang begituan gitu Di sekolah Remaja Emang masih ada orang yang Gak bisa berenang Oke Dana need a baby daddy Oke Aku tidak mengerti itu Victoria love the d Aku tidak boleh mengertikan hal itu Hehehe Karena itu tidak sopan Max is a femenazi Welcome to 1950 Hehehe Si egg hail Oke I love Oke Gak boleh dibaca juga itu Graffiti-graffiti-nya Nyaleneh banget ya Kita gak perlu bercermin Si Chloe kemana Oh itu dia Oh tunggu ini apa 69 alasan Untuk menembak si Russell Menembak pakai peluru Atau Menembak pakai kata-kata Hai Chloe Kok benar-benar ingin berenang Max Max Coba menemukan light Untuk pool Aku ingin melihat Sharks Sharks Oke oke Jadi kita harus Menghidupkan lampu Di suatu tempat Mungkin disini Di Lifeguard Ini kontrol panel nih Kita langsung menemukannya Nice Di sekolahku Boro-boro Ada kolam renang Wow Sejak kapan Si Chloe ganti baju Hehehe Tiba-tiba Udah pakai Baju renang Atau itu Cuma pakai daleman Kok meninggalkanku Gitu aja Ayo lah Ajak-ajak Aku juga takut ketahuan Si Hehehe Oke speak Emangnya Airnya hangat Entahlah Max Kau mau berenang Hehehe Oke Si Max Mau berenang Hehehe Nikmati dulu Pemandangannya Aku suka karakternya Karena tidak Berlebihan Kan biasanya Kalau karakter cewek itu Suka dilebih-lebihkan Bagian-bagian tubuhnya Hehehe Kalau ini Seperti cewek-cewek Normal biasa Setomboy-tomboynya Ada cewek Pasti ada sisi Feminimnya Tidak hilang Aku suka persahabatan Mereka Ya Kau akan tahu Kalau si Rachel ada di sini Kita bisa berenang bertiga ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya entah kenapa tiba-tiba kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita Saat si Kate mau lompat Apa jika aku lompat Mereka mati Mereka mati Mereka mati Mereka membuat saya merasa seperti tahu apa yang saya lakukan Mereka membuat saya merasa seperti ada alasan untuk masih berada di Arcadia Bay Saya harapnya Berhenti menjadi sejati-jati Kamu seperti orang yang paling kuat yang paling kuat yang pernah saya kenal Oh, terima kasih Mereka bukan Rachel Amber Mereka, aku bukan grupnya, oke Dan aku pasti kamu ada Blackwell Bros all over you Seperti Warren Apa? Warren is nice You are Brokiller Gross Warren is nice Nice? Ouch Friendzone Entahlah Apa kita harus menjadikan si Warren itu pacar kita Atau kita tetap menjadikannya teman saja Tapi si Warren itu anak yang baik sih Cowok baik itu wajib untuk kita dekati Kita akan jadi teman selamanya kan Sahabat selamanya dengan si Chloe Mari kita ke atas Siapa suruh berenang malam-malam kalau kedinginan Terus gimana? Kalian kangen gak bawa baju ganti? Gross Ada orang Pikiran ngeras, keluarlah Kita harus fokus ke dalam game Oke, kita pergi Si Chloe kemana? Chloe Oh, ini dia Disini ya? Ya, sabar Oh, ada orang juga di depan Cepet, cepet Kita dikepung nih Itu si Devin bukan sih? Bahaya nih kalau kita ketahuan kalau dia si Devin Kemana, 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 kemana Halo? Wow, 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 wow Kita lihat dulu Aku tidak melihat tempat sembunyi Oh, tunggu Kenapa kameranya Oke, mungkin kita disuruh untuk memperhatikan Si satpamnya terlebih dahulu Aku tidak bisa menggerakkan kameranya kemana-mana Oke Oke, dia mendekat Pergi dulu Gak ada apa-apa Salah dengar kamu Gak ada siapa-siapa Bodo amat Aku punya tas dan HP ini Terus, kamu mau apa? Oke, dia pergi Nice Tapi senternya masih ada Berarti dia ada di dekat sini Bukannya jalan keluarnya disana Lalu kita harus kemana? Ke kolam renang lagi Oh, iya Kami sangat tidak kelihatan Ya Mari kita gagal Oke, cepat keluar Jangan main-main lagi Tunggu, melihat sini Mereka datang Kita harus menemukan jalan lain Jadi kita akan menginap Di rumah si Chloe Ya sabar Si Chloe kelihatan bahagia banget ya Oke, kita sudah sampai Dan waktunya untuk istirahat Sudah pagi hari Waktunya bangun sekolah Eh, bangun sekolah Bangun tidur Akhirnya Dia bangun Oh, bangun-bangun Langsung take selfie Cewek zaman now banget ya Always remember this moment Photo bomb Photo hog Photo hog It feels like a different world From yesterday We left a skid mark On Blackwell last night Like it needs another one I'd like to do something good For my school In Arcadia Bay I can't even submit My photo to represent I just don't want to be rejected Every great artist gets rejected Before they get accepted So you have to enter a photo Jangan takut gagal, Max Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore I just say shit like that Because I've been trying to get out of here since Since you left, basically I could find Rachel Then pay Frank off I'm still leaving to start a whole new life Wish we could just hang out on morning Like we used to Maybe we should get up I have to get back to Blackwell soon Yeah Oh, does the school girl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test I just need to get on my regular school schedule again Kita bangun Jangan sampai terlambat pergi ke sekolah Si Chloe sudah dikeluarkan Jadi kita tidak bisa berangkat sekolah bersama-sama ya Aku tadi melihat bajunya di kursi tadi Kita lihat dulu ada SMS dari si Warren Masih aja ngomongin tentang ledakan di sekolah Jadi dia sudah membeli tiket dan menjaga popcorn kita Oke, sabar ya Warren Nanti kita akan pergi nonton dengan dirimu Nah ini dia, baju si Max Basah ya Jadi kita akan pakai baju milik si Chloe Baju-bajunya pasti mirip cowok Time for some Chloe cosplay Okay Hey, there you go Rachel left a bunch of her clothes with me She's your size But not quite my style Max, you don't have a style yet At least give it a try You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans You suck I like my shirt and jeans But it would be cool to try on Rachel's clothes Just to see if they fit Stop second guessing yourself, Max Put this on and let your inner punk rock girl come out You can afford to take chances Whenever and whatever you want to try For example I dare you to kiss me What? I double dare you Kiss me now Kenapa ada pilihan seperti ini? Dan ada Illuminati di belakang sana Gede banget Untuk apa juga kita mencium si Chloe? Jangan cium deh ya Jadi ini pakaian milik si Rachel ya Kirain milik si Chloe Mari kita coba Apa kita cocok memakai baju itu atau tidak? Bagus juga Sarapan gratis menunggu Pakaian ini membuat si Max jadi kelihatan tomboy ya dikit Oke lah kita harus menghentikan dulu episode kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk konten-konten lainnya Ditunggu saja Aku akan segera melanjutkan game ini sampai tamat Mungkin di next episode kita akan makan bersama si Joyce Atau bersama si David Dadah 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 Terima kasih.